Jadi bisa aja kalau misalkan kalian bikin web gitu kan, coba aja sekali-sekali pasang yang namanya boot suite deh aplikasi itu. Jadi kalian pasang di browser, nanti bisa kelihatan itu si web itu request kemana aja gitu, bisa kelihatan. Kalau misalkan Android dipasang itu bisa kelihatan juga dia API-nya kemana aja kayak gitu kan. Itu jadi bahaya banget kalau misalkan nggak ada validasi gitu, nggak ada validasi misalkan yang tadi gue bilang frontend ngirim data, kirim user ID-nya satu, terus si backend percaya aja user ID-nya satu, terus kalau frontend ngirimnya dua, yaudah diproses aja langsung dua gitu. Nah, tapi kalau misalkan frontend aslinya ngirimnya satu, tapi di intercept, dirubah gitu, ID-nya jadi dua, jadi yang si backend-nya nggak proses jadi dua gitu kan, nggak prosesnya jadi dengan user ID dua, dan yang muncul itu data user lain gitu kan, yang bikin masalah itu. Nah, ini bikin, nah untuk masalah validasi ini banyak terjadi di e-commerce ini, masih banyak yang perlu. Nah, ini untuk masalah web application security risk, ini pasti nggak jauh-jauh dari sini nih. Kebanyakan itu website itu kena hack itu karena kesalahan backend developer-nya sendiri itu. Yang biasanya itu kan kesalahan backend developer, bisa kesalahan backend developer karena ngoding-nya atau nggak, karena kesalahan nggak itu, nggak nge-update. Kalau nggak nge-update itu lebih karah ke infrasi biasanya. Yang pertama itu injection. Nah, injection itu udah selama 10 tahun atau berapa puluh tahun nih, ini selalu jadi juara terus ini. Karena kan banyak juga itu, orang backend itu belum ngerti, eh, skill injection itu apa sih gitu kan. Dan juga kadang ada developer tuh yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, misalkan kayak gini nih. Kalau kan misalkan kayak gimana ya, nyontohinnya. Eh, developer, misalkan gue, 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 security engineer nih, terus temen gue developer, Eh bro, sebaiknya kalau processing query SQL itu jangan kayak gini gitu. Soalnya nanti bisa SQL injection. Terus yang teman gue jawab, emang kenapa kalau SQL injection? Terus kan harus jelasin dulu, oh SQL injection itu dengan adanya SQL injection itu bisa terjadinya kebocoran data, lo bisa ambil takeover server gitu. Nah jadi itu dari kesimpulan kayak itu masih banyak banget developer itu yang gak ngerti gitu. Maksudnya bukan gak ngerti sih yang belum paham masalah secure coding itu masih dikit lah bisa dibilang lo. Yang kedua itu pertama injection, injection itu masalahnya karena pertama itu user input juga, masalah user input. Yang kedua broken authentication, iya broken authentication ini karena masalah input juga nih. Jadi misalkan broken authentication gampangnya itu misalkan mau ngeakses halaman B gitu. Nah halaman B harusnya diakses dengan session. Nah tapi gak ternyata halaman B bisa diakses tanpa menggunakan session gitu. Nah itu broken authentication kurang lebih gitu. Nah yang ketiga sensitive data exposure. Sensitive data exposure itu maksudnya kurang lebih itu misalkan banyak tuh back-end developer yang nyalain debug mode di environment production, production environment itu maksudnya yang environment yang publik gitu lah. Yang dipakai banyak orang gitu. Nah itu bisa masalah juga gitu. Apalagi kalau misalkan, misalkan itu si back-end developer itu kerja di kampanye yang gede gitu kan. Itu bisa berapa gitu kalau misalkan the back mode dinyalain di environment production itu udah pasti ada bridge gitu kalau kayak gitu tuh. Entah credential my scale-nya kelihatan atau misalkan source code-nya bocor itu pasti ada kebocoran itu kalau misalkan kayak gitu. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah XML external entities ini XXA gitu kan. XXA itu kurang lebih jadi gimana? Jadi di mana si back-end itu nge-proses XML. XML itu diproses sama dia di-parsing abis itu ternyata bisa di-inject gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Contohnya XML extantity itu terjadi di Facebook pas tahun 2013 kalau gak salah tuh. Jadi ceritanya di yang untuk XXA ini ada seorang yang mau ngelamar kerja di Facebook dia itu kan suruh nge-upload CV. CV-nya bentuknya .docx kan ya. Biasanya kalau misalkan attack vector docx itu kan ada dua biasanya ya. Pertama makro. Makro pokoknya di CC pin makro gitu nanti bisa connect ke target ya. Yang kedua itu apa sih XXA. Soalnya sih di dalam si DOC itu sebenarnya XML. Coba aja kalau misalkan kalian iseng deh. Kalian bikin aja sebuah file dokumen namanya misalkan adot.doc gitu. Dari Google Drive atau dari Open Office atau Microsoft Office whatever lah terserah gitu kan. Terus di save us. Terus kalian buka pakai zip gitu kan. Itu pasti bisa dibuka pakai zip terus di isinya itu file XML semua itu sebenarnya. Kalau Microsoft Word, Microsoft Excel itu XML semua isinya. Dan itu ada sesuatu yang bisa dimainkan juga itu. Nah yang kelima broken access control. Broken access control itu maksudnya yang kurang lebih contohnya kayak yang gue jelasin sebelumnya. Di mana si backend itu gak bisa ngebedain mana data yang harusnya disediain buat user 1, mana data yang harusnya disediain pakai user 2. Nah ini harusnya bisa ditanganin pakai token. Kalau misalkan pakai token salah satunya misalnya JWT atau enggak paseto misalkan. Yang keenam ada security misconfiguration. Security misconfigurasi contohnya kayak ini deh course. Nah course itu kebanyakan backend developer tuh gak mau ribet ya itu. Course itu pokoknya di serta dia course bintang gitu. Nah course bintang itu sebenarnya kan masalah gitu kan. Dari host luarnya itu bisa ngeakses. Nah itu ada juga dari course bintang itu orang bisa ngeakses data sensitif. Jadi skenario-nya adalah di mana si user itu, di mana si user yang mau diserang itu dia udah login. Terus si attacker itu ngirim malicious script itu ke si user yang udah login. Abis itu si attacker itu bisa melihat datanya. Nah itu karena dari course itu. Yang ketujuh adalah cross-site scripting. Nah ini cross-site scripting ini kurang lebih sama sih. Ini karena masalah input juga nih. Nah jadi karena intinya sih cross-site scripting itu karena masalah input user nih. misalkan si user itu input komentar nih. Komentarnya misalkan apa gitu. Jadi biasanya cross-site scripting itu terjadi di halaman, halaman itu buku, halaman guestbook biasanya. Nah kalau misalkan dilihat di halaman guestbook itu contohnya ada, ada insert name, insert email gitu kan. justru masukin nama, masukin email, masukin komentarnya apa. Nah dari situ dia bisa, dari situ kalau misalkan vulnerable bisa dalam artian rentan, dia itu bisa masukin payload XSS. Jadi sewaktu ketika ada user lain yang ngebuka guestbook yang sama, dia itu langsung ngasihin akses ke si attacker gitu kan. Yang keelapan adalah insecure deserialization. Nah insecure deserialization itu maksudnya apa sih? Ini nih salah satu, salah satu faktor menuju RCE ya maksudnya remote code execution ini. Nah ini tuh udah terjadi di contohnya kayak di e-commerce besar. Sebut aja toko hijau waktu itu pernah ketemu ini. Pernah ada yang nemu ini insecure deserialization itu bisa RCE. Nah ini karena dari Python. Dan juga selain itu, selain itu ada lagi dari Laravel. Nah Laravel ini kalau misalkan diperhatiin misalkan kalian main nih, mainin Laravel. Nah pasti ada cookies yang namanya Laravel session. Nah di Laravel session itu kalau misalkan di decrypt itu sebenarnya kayak serialized data gitu, data yang data objek gitu lah kurang lebih. Nah kalau misalkan di mainin itu bisa jadi, bisa buat, bisa buat ini ya remote code execution. Yang ke-9 udah jelas ini ya, udah banyak aja using component with non-vulnerabilities karena kebanyakan orang-orang tuh males buat nge-update gitu kan. Misalkan kayak, kayak apa ya, contohnya yang upgrade-nya agak ribet misalkan infra gitu. Eh infra upgrade dong, misalkan misalkan MyScale-nya dari versi 4 disuruh upgrade ke MariaDB misalkan. Ah nanti lah mager lah gitu. Orang MyScale versi 4 aja udah udah jalan kok. Nah itu sebenarnya penyakitnya kayak gitu tuh. Kebanyakan tuh orang selain salah modding, males nge-update juga gitu kan. Insufficient logging and monitoring ini karena logging-nya kurang, kurang lebih sih. Nah tadi udah jelasin, nah ini SQL Jackson. Nah SQL Jackson nih contohnya kayak gini sih. Ini di mana, ini contohnya di PHP nanti gue ngeliatin source code-nya dalam bentuk Python. Kelembangan yang disebabkan oleh kesalahan coding. Atau kelemahan pada library, pada satu prosesan query. Contohnya kayak gini ya. Nah ini ceritanya ada ID. ID itu nerima dari input user ya. Dari front end ya. Dari parameter lah pokoknya. Nah terus langsung di parse aja select from product where product ID seberian segini. Nah ini dia itu langsung masuk aja. Nggak ada query binding atau semacamnya. Nah ini tuh bahaya banget. Anggap aja kalau misalkan gue masukin yang aneh-aneh gitu kan. Nanti bisa bocor data yang lain. Nah ini bahaya SQL Jackson. Kebocoran data sensitif seperti username, password, email, tanggal lahir, kartu kredit, misalkan. Ini emang udah mutlak sih. Jadi kalau misalkan e-commerce ada SQL Jackson udah pasti bridge gitu kan. Terus kedua seseorang yang tidak memiliki akses dapat mengakses sistem. Yang ketiga adalah take over. Yang dapat menyebabkan rusaknya sistem oleh pihak yang terdapat tanggung jawab. Ini contohnya sih. Ini SQL Jackson kalau untuk yang MySQL. Pertama cari kolomnya dulu order by number. Terus mencari nama database union select one database. Pokoknya ini berdasarkan jumlah kolomnya. Kan jumlah kolomnya ciraknya disini ada empat. Berarti satu database, tiga empat itu kan. Terus union select-nya, union select terus group concat skema name itu buat nyampilin nama database yang ada. Nah ini maksudnya nomor-nomor ini apa sih? Nomor-nomor ini adalah magic number yang muncul di web itu kan. Ini gue contohin aja nih yang di Python. Ini sekarang lebih bas ke Python ya. Nah ini sebenarnya ada web yang udah ada ini kodingan Python web yang udah gue buat vulnerable ini kan. Nah vulnerablenya ini ada banyak sih. Ada beberapa ini. Ini pertama vulnerablenya satu di sini nih. Ini bisa SQL Jackson di sini. Pas authenticate username password ini pas login. Dia bisa SQL Jackson. Yang kedua ada di sini. Dia pakai kunci JWT yang lemah. Nah kenapa bisa dibilang lemah ini? Ini tuh karena kalau misalkan anggap aja nih semua end point ini gak vulnerable. Tapi satu ini lemah ini bisa rusak. Nah kenapa gue bisa bilang rusak ini kan? Nah karena ada word list. Nah ini gue liatin nih. Misalkan gue cari word list dulu nih. Nah ini salah satunya word list yang paling enak itu Rockview namanya. Nah ini Rockview. Nah terus gampangnya ini buat ngecek, buat ngecek si, buat ngecek passwordnya tadi ini ada di word list apa enggak. Tinggal gini aja, tinggal cat, word, cat ini. Terus grab si grab 123. Nah ini kelihatan kan. Nah ini berarti artinya si Rockview ini udah bisa mecahin si JWT itu. Nah ini maksudnya apa? Jadi berarti si passwordnya itu, si keynya itu udah ada di word list dan ini bisa gampang banget di brute force-nya. Udah langsung dapet. Jadi, oh iya berarti ada tambahan lagi ya. Itu orang itu kebanyakan pakai password yang lemah gitu kan. Nah dari password yang lemah itu bisa diambil dari teknik-teknik kayak gini gitu. Misalkan nama 123 atau apa gitu kan. Nah ini ada SQL di sini. Terus sama ada IDOR juga. IDOR itu maksudnya insecure direct object reference. Seperti gue bilang tadi, ini tuh gimana user ID bisa... Ini kan lihat aja deh skenario-nya dari sini nih. Ini kan lebih bahas ke coding Python ya. Pertama, si coding Python ini dia nerima user ID. User ID-nya itu tipenya integer. User ID itu tipenya integer ya. Terus dia dimasukin ke sini. Oke nih. Ini mungkin kalau misalkan dicoba di SQL Jackson ya. Ini query-nya itu emang gak bener nih. Query-nya emang gak bener. Tapi di sini sebenarnya udah ada validasi ini integer. Berarti dia udah nolak ini. Udah nolak selain integer dia udah nolak. Tapi yang masalah lain adalah anggap aja misalkan si frontend itu gini. Ini gue kasih note deh. Misalkan user A ID-nya 1. User B ID-nya 2 gitu kan. User B A ID-nya 1. User B ID-nya 2. Nah, karena codingannya. Nah, codingannya kayak gini. Berarti endpoint-nya kalau misalkan misalkan mau request dapet itu user mau dapet profile user si A berarti kan kalau dilihat di routing-nya kan kayak gini kan. Users 1 gitu kan. Maksudnya site.com users 1 gitu kan. Terus yang ini site.com users 2. Oke, kayak gini ya. Terus anggap aja si si A itu si B si B itu attacker lah ibaratnya. nah, dia dia itu tau endpoint kayak gini. Berarti dia itu gak masalah dong kalau misalnya dia merequest kayak gini nih. Walaupun sebenarnya sederhana kayak gini tapi ini bakal bakal nampilin si user dengan ID 1, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6. Nah, ini tuh sering sering banget terjadi di di e-commerce contohnya nih kayak gini. Ini nama tekniknya IDOR insecure direct object difference oke, disini. Nah, ini disini users terus habis itu ini usersnya ini IDOR IDOR ini ini IDOR sama SQL SQL-nya tapi udah di filter dari sini tapi ya yaudah jadi gak tembus nih. Terus change password change password ini ada ada bug lagi disini ada IDOR juga SQL sama CSRF nah IDOR-nya itu pertama disini ya ini IDOR fullen disini terus disini SQL terus habis itu abis itu CSRF nah CSRF itu anggap aja kayak kayak gini nih ini masih banyak juga sih backend developer gak kurang tahu gitu teknik ini CSRF jadi coba nih kalau gak salah di di slide udah ada ya pilot CSRF-nya tereksekusi dia itu si pilot CSRF-nya itu wait si pilot CSRF-nya diset sama attacker biar biar dia nge-shet namenya jadi gray nih kelihatan nih dari sini jadi si victim itu secara gak sadar nge-voting si attacker kurang lebih gitu sih si CSRF nah ini nah ini kalau misalkan di tadi nah disini tuh masalahnya apa ini tuh bisa aja si victim itu secara gak sadar dia itu ngerubah passwordnya sendiri gitu ngerubah passwordnya sendiri tapi passwordnya itu kemauan si attacker gitu kan ini yang masalah dan bakal bahaya juga gitu kan nah pertama-tama pertama-tama disini ya ini 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 endpointnya disini oke ini autentikasi username password terus kayak gini terus gue buka postman oke terus buka postman anggap aja ya gue gak tau nih oke di design disini nah ini invalid credentials ya nah ini tuh kebanyakan si backend itu kurang aware bisa kan gue masukin or 1-1 limit 1 ini bakal langsung dianggap valid kayak gini kalau misalnya alaman loginnya lemah kayak gini langsung masuk oke kayak gini langsung masuk nah ini buat securingnya kayak gimana sih nah ini untuk securingnya adalah pakai yang namanya prepare statement buat ini query nah query bindingnya contohnya kayak kayak gini nih udah di atas nih select user ID password from user where use name ini tanda tanya dulu dan passwordnya tanda tanya dulu nih oke disini terus nah untuk execute-nya jangan langsung di execute bareng-bareng gitu kan tapi dimasukin ke query binding nih disini di save disitu coba jalanin lagi kayaknya udah udah gak masalah ya nah ini udah udah gak tembus disini lebih gitu sih untuk SQL injection ngecegahnya harus pakai query binding nah untuk nah ini yang bug pertama udah udah patch nah yang yang bug yang kedua adalah secret secret ini harus yang ribet misalkan misalkan apa ya yang ribet ini ini kayak gini lah yang susah ini di-refresh lagi coba nih ini yang kok gak salah yang tadi guess guess gue udah bikin oke berarti ini udah berhasil buat tokennya danya yang buat tokennya bisa bebas ke Nah ini kalau untuk yang show users ini, ini kan masalahnya di IDOR ya. Nah untuk IDOR itu patch-nya itu adalah yang user, patch-nya itu yang pakai current identity. Oke di sini berarti. Oke di sini terus setelah itu di... Kalau itu lihat ke sini ya di execute. Nah ini dimasukin si ID-nya. Coba sekarang di tes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang ini masih vulnerable nih. Ini udah gak SQL Jackson di sini. Nah di sini berarti. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masalah tipe data tadi tuh. Oke di sini lihat ya. Ini IDOR-nya udah gak works di sini. Jadi mau si user mainin segala macem nih bisa tampilnya itu-itu juga tergantung user B. Ini udah ada validasinya dari JWT. Tadi ada pertanyaan ya. JWT itu bukan yang gak aman ya gitu. Nah untuk masalah JWT aman apa enggak. Nah itu tuh masalahnya tergantung si library-nya gitu kan. Nah jadi ada library yang mengizinin non-algoritem gitu. Itu yang biasanya yang bikin masalah di situ. Biasanya yang JWT itu masalahnya karena library nih. Jadi kalau sebelum mutusin buat makin library JWT tuh sebaiknya di-research dulu. Di-test-test dulu. Dia tuh di-attack pakai non-algoritem bisa apa enggak. Terus dia itu di-attack dari misalkan salah satu attack JWT itu dari publiknya dipindahin jadi kunci. Maksudnya dari RS4 jadi ke HS4 dicobain bisa apa enggak gitu kan. Nah kalau misalkan bisa berarti bisa. Kalau misalkan gak taunya bisa di-attack ya jangan dipakai gitu kan. Cari library yang lain. Satu-satunya dari library itu. Yang dari library itu ya itu baru bisa di-intercept. Nah ini dari sini yang ini berarti udah fix. Ini udah fix terus habis itu. Nah yang change password. Change password ini data. Datanya request.json ya di sini. Terus user id-nya. User id-nya harusnya current identity di sini. Biar enggak ada idornya. Subah jadi current identity. Tadi kan dia si SQL itu enggak mau nerima. Ini current identity kenapa enggak mau kayak gini? Soalnya dia dari objek mungkin nih. Dia return dari sini kayaknya. Nah current identity terus di. Bistuber masih ini integer. Oke di sini. Terus setelah itu. Adalah password data. Nah terus habis itu di-check. Sebelum nge-perubah di-check dulu gitu. Password-nya bener apa enggak gitu kan. Berarti kita kirim parameter. Pertama adalah change password. Eh jangan sama deh. Ini sama kayak fungsinya nih. Jadi old password gitu. Ini old password sama dengan data password. Password sama data. Eh. Old. Nah ini. Nah terus habis itu query. querynya berarti select ya. Select password from user. Select password from user where user ID. Where user ID sama dengan ya ini. So. Ahí Uchi di. Okay i'm a reading double password. So you can'm a topic in here in Cherry Point. Okay. Bobby henry. Okay, let me open up much for each ticket here. Then then we're going. And I go. Nah, terus bikin lagi parameter yang bikin lagi variable namanya user password. Bikin dulu row, row sama dengan fetch1. Nah, fetch1 maksudnya biar ngambil satu data kayak gini. Ambil satu row data jadinya, terus setelah itu, berarti if row password. Nah, ini kan yang jadi masalah itu kalau misalkan mau nyocokin harus di-encode dulu. Berarti si password, password, old password itu harus di-hash dulu. Nah, ini berarti gini. Terus ini karena bentuknya itu md5 berarti hashlet.md5. X3, oke. Jadi, all password-nya ini. If row password. Kemudian, all password. Langsung aja, jadi tidak sama dengan aja. Kalau tidak sama dengan, yaudah result-nya digagalin. Status 0. Oke, sekarang coba di-test fungsi barunya. Ini harusnya udah gak bisa. Ya bener, udah gak bisa karena tokennya udah expired. Coba login lagi, dapet akses token disini. Terus, disini jwt-nya. Jwt-nya di-set disini. Nah, ini bener kan old password-nya udah, udah di-check sama dia. Coba. Old password-nya tadi satu, misalkan. Nah, ini old password-nya itu tadi aslinya guess juga gitu kan. Guess. Nah, ini kalau misalkan password lamanya udah bener, baru dia sukses. Coba sekarang login. Nah, udah gak bisa ya, gini. Dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, disini. Disini berarti udah fix. Berarti disini udah fix si, ini berarti kurang lebih bisa fix CSRF juga. Boleh kan si attacker itu belum tentu tahu password si victimnya kan kalau mau ngeganti tuh. Oh, pakai payload bisa aja gak tau dia. Oke, nah ini password-nya ini buat mencegah kalau si user itu masukin password yang salah. Ini disini. Terus disini SQL injection. Tinggal SQL injection yang harus di-patch ini, yang harus di-benerin. Cara benerin-nya kurang lebih sama tadi, kayak tadi tuh. Query-nya harus pakai query binding. Oke. Ini di-kasih tanda-tanya. Tanda-tanya juga. Ini tanda-tanya dulu nih. Terus ini execute query. Nah, ini di-sini baru dia masukin password. Nah, use ID. Oke, disini. Disini udah, kayak dibilang endpoint-nya udah secure dari IDOR sama itu CSRF. Coba dites lagi. Ini jalan. Nah, ini seolah password-nya udah, udah kerubah tadi ya. Disini. Oke. Berarti udah, udah gak masalah yang ini. Sampai sini dulu udah, udah pertanyaan gak? Oh, ada yang mau nanya dulu? Sampai sini udah pertanyaan dulu gak? Oke. Bagaimana kalau menggunakan database no SQL yang dari security dan performanya lebih terjamin? No SQL bukan berarti no injection ya, gitu. Nah, coba nih saya liatin juga nih, ada juga no SQL injection. Nah, no SQL injection itu ada juga, gitu, ada payload-nya juga. Nah, disini nih. No SQL, nah ini list payload-nya kayak gini. Oke. Nah, ini disini jadi kurang lebih si, karena masalah input juga, si attacker bisa masukin yang macem-macem. Nah, ini disini. Ini artinya di JSON, JSON kan bisa masukin array ya. Terus si backend-nya terima aja gitu kan. Artinya, kalau no SQL itu berarti si backend disuruh nyari username yang tidak sama dengan nul dan password tidak sama dengan nul. Nah, itu kan berarti si database-nya di dalam database sudah pasti ada kan. Ini udah bypass gitu kan. Terus ini extract length. Ya, ini pakai regex. Nah, lebih ada juga. Jadi, intinya itu mau pakai Cassandra, mau pakai no SQL atau apa gitu. Tapi, kalau misalkan kita salah nge-proses query-nya, ya tetap aja tembus juga gitu kan. Yang pasti ada aja gitu caranya. Ada lagi? Gimana? Benar, ada pertanyaan lagi? Oke. Saya mau nanya kalau yang sesinya Pak Oktav itu jam berapa nanti itu? Tadi katanya sih nggak ada katanya, Mas. Nggak ada. Iya, nggak ada sesi Pak Oktav kata. Kan bukannya sekarang RCD2 pembijaran yang saya sama Pak Oktav katanya. Nggak, nggak bisa. Berarti saya sendiri ya nih sekarang? Iya, Mas. Oh, yaudah. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini saya sendiri mau bahas remote code execution nih. Remote code execution yang salah satunya waktu pas tahun berapa ya, itu ada yang nemuin tipe kayak gini di kamar sebesar, saya sebut aja namanya toko hijau lah itu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak sebelum lanjut? Udah, ini saya lanjut dulu. Tama-tama saya full hook. Unpickle disini. Nah, ini tipenya itu adalah eksploitasi pickle. Oke, disini. Ini mungkin kelihatannya sederhana sih nih, cuma dia nerima cookies dari user, username user gitu kan. Terus langsung di return gitu aja. Yang jadi masalah adalah dia itu nge-pickle loads itu kan. Pickle loads user. Nah, itu datanya dari user itu. Nah, ini masalahnya adalah si pickle itu nggak bisa, itu bisa dipakai buat taruh macem-macem. Nih, coba nih. Coba langsung searching aja. Python pickle. Oke. Udah ada warning-nya dari Python sih. Nih, lihat tuh. Lihat tuh. The pickle module is not secure. Only unpickle data you trust. Jadi, intinya itu kita nggak boleh nge-pickle, nggak boleh nge-proses data sembarangan gitu dari luar. Nah, ini it's possible to construct malicious pickle data which will execute arbitrary code during unpickling. Nah, ini kenapa sih ada kayak gini? Jadi, kurang lebih singkatnya itu si Python itu ada yang namanya magic method. Nah, di sini ada si Python itu ada yang namanya magic method kan di sini. Nah, magic methodnya itu yang dimanfaatin, yang dimanfaatin buat, buat itu, buat ketika di unpickle, untuk mendapatkan remote code execution diperlukan ini magic methodnya namanya reduce. Nah, jadi kurang lebih si reduce itu kalau misalkan si gue misalkan si unpickle data nih. Nah, pas diproses itu, si fungsi reduce itu otomatis terpanggil nih. Ini kalau, ini tuh kurang lebih sama kalau misalkan berseberangan dikit deh. Ini kalau misalkan kalian main Laravel nih, Laravel remote code execution TV 2012 berapa gitu ya. Gak ada yang menurut jelasannya ya. Gak ada yang menurut jelasannya ya. Ini karena penjelasannya juga belum terlalu jelas nih, ini gue cari aja nih, source code Laravel yang bikin masalahnya nih. Pending broadcast Laravel. Oke, ini ada di sini. Pending broadcast Laravel. Nah, yang source code nya mana? Nah, ini sih. Nah, ini coba lihat dokumentasinya nih. Ini si Laravel, ini agak itu ngebahas ke PHP dikit ya ini. Nah, ini si Laravel itu, dia itu di fungsi pending broadcast itu, manggil dua fungsi ajaib gitu. Namanya, maksudnya magic. Magic itu ya, magic, apa sih, magic method. Nah, ini ada construct sama destruct. Nah, ini tuh dua fungsi ajaib itu apa sih? Kalau construct itu, fungsi itu, fungsi yang bakal dipanggil ketika si kelas itu lagi udah diinisialisasi gitu. Ibaratnya udah kelas dibuat, pas dipanggil tuh, construct tuh udah otomatis kepanggil. Kalau destruct itu, itu pas kelasnya itu udah dihancurin itu ibaratnya, nah, itu kepanggil fungsi destruct. Nah, fungsi destruct ini, itu faktor yang bagus buat remote code execution gitu kan. Nah, ini dari sini itu bisa terbahaya gitu kan. Waktu itu, waktu pas 2019, gue nulis juga nih. Tulis ini, itu jadi Laravel CVI, gue tulis juga, bikin sendiri juga. Gue nulis Laravel lah. Nah, ini ceritanya, exploit remote code execution di Laravel versi bawah 5.4, sebenernya 5.6 juga bisa nih. Nah, ini proof of concept-nya kayak gimana? Cookie decryption calls unserialized function which can be used to PHP object injection. Jadi, karena dia manggil unserialized. Nah, ini unserialized tuh apa sih? Coba nih, unserialized. unserialized PHP. Coba nih, unserialized itu kurang lebih sama kayak pickle gitu kan. Nah, ini sih udah ada peringatan juga nih dari PHP nih. Don't pass untrust user input tuh unserialized. Disuruh validasi kan. Jadi, intinya semua yang berkaitan dengan backend ya pasti validasi-validasi gitu. Gak mungkin, gak mungkin boleh langsung percaya aja gitu sama user input gitu kan. Ini, ini gue memanfaatin ini pending broadcast juga nih. Dari gadget, dari pending broadcast itu nanti generate yang namanya, kalau misalkan pengen ngedalamin hal ini ada yang namanya pop gadget itu. Bukan, ini tuh bukan handphone ya, maksudnya pop gadget. Unserialized. Nah, ini pop change namanya tuh. Tapi, kalau misalkan gak mau belajar tentang pop gadget agak, atau agak ribet atau apa, pakai ini aja nih. Generate-nya pakai PHP GGS ini. Nah, ini bakal gak nge-generate, get-get change-nya tuh. Ini bisa disesuaiin nih. Ini ada fungsi, ini lihat nih, ini bisa nge-generate exploit untuk Laravel versi 5.4, 5.5, 5.5, 5.8, terus sampai 5.5 nih di sini. Untuk sebenarnya, pas gue coba ini, di fungsi ini, Laravel RC1 sama RC3 ini, sebenarnya bisa juga untuk Laravel 5.8 ke atas di versi 7 juga bisa gitu kan. Ini karena sih, ada fungsi pending broadcast itu yang manggil gitu kan. Yang manggil fungsi destruct gitu. Nah, ini tuh, lihat aja ada lagi nih, ada monolog. Nah, ini si Laravel itu pakai monolog juga. Slip mailer juga. Terus WordPress. Jadi intinya, nah ini tuh versinya, terus ini faktornya apa? Ini destruct, wake up, string, rata-rata destruct gitu, payload faktornya. Oke, di sini. Nah, ini karena end-serialize juga ya. Nah, coba sekarang kembali lagi ke Python. Oke, yang ke Python tadi, yang ke Unpickle. Coba add exp.py. Nah, sekarang di start dulu deh. Oke. 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 Ini start di server 5.000 ya di port 5.000 terus lihat exploit-nya di exploit-nya. Nah ini txp.py nah ini di sini tuh dia bakal connect ke IP sini berarti kalau misalkan kalian main hack the box pasti tau lah. Kalau misalkan ada yang main hack the box pasti tau gimana caranya buat bikin port reversal. Pertama kita cari dulu IP kita nih, to do if config. IP-nya itu kita 192.1968.106 nih lihat di sini. IP-nya terus kita netcat nc min lvvp terus misalkan kita mau atur 4.4.4 oke di sini. Terus nano exp.py terus kita sesuaiin di sini. Terus, tadi portnya yang 444, oke. Kalau 1000. Terus, python.yxp.py langsung jalanin. Ini loading, nah ini langsung dapetin shell ini. Mungkin ini kelihatannya ini kenapa sih dapet ini sebenarnya karena dapetin shell di localhost sendiri ini. Coba deh. Nah, ini kelihatan lemot ini karena dia itu connect ke sini, gitu. Coba exit. Pas exit, udah normal lagi dia. Lebih gitu sih yang RCI. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Abis ini ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Oke, belum ada pertanyaannya. Ini lebih tadi materinya yang itu tadi sih. Berarti lanjutin yang di slide aja nih. Nah, ini tadi hasilnya sudah dibahas. Terus, ini sudah. Nah, IDOR itu yang tadi gue jelasin yang harus dipastikan gitu. Misalkan user A nggak boleh bisa ngakses user B gitu kan. User C nggak boleh bisa ngakses punya user D. Dia harus boleh akses punya dia sendirian ya. Nah, contoh IDOR yang kayak tadi nih. Contohnya kayak gini nih. Bahaya IDOR kebocoran data. Attacker lihat menghapus, mengubah data yang tidak seharusnya. Terus, prevent IDOR pakai token. Contohnya tadi pakai token JWT. Atau nggak yang mau lebih make sure sih. Paseto sih yang mau lebih make sure. Kalau Paseto itu. Ini nih Pak Paseto nih. Paseto udah tayo. Ini. Yang bikin gue suka sama Paseto itu. Dia itu token. Si tokennya itu payloadnya sama dia diencrypt juga gitu. Jadi nggak kelihatan. Beda sama JWT. Nah, si JWT coba nih. Coba deh kalau JWT ya. Wait. Oh ini. Soalnya tadi start ini. Di close. Oke kalau JWT coba lihat. JWT sebenernya struktur tokennya. Ini gue coba bongkar struktur token JWT ya. Oke kayak gini. file. Itu apa? JWT. Split. Oke. JWT nya udah ke split. Ini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah ini sebenernya apa sih? Ini pertama bagian 1, bagian 1 itu berisi algoritmanya apa gitu kan. Nah ini kelihatan ya si JWT algoritmanya pakai HS256. Ini berarti algoritmanya. Terus yang kedua baru ini nih apa sih payloadnya. coba JWT 1 di code base64. Kalau incorrect padding berarti ditambah. Oke kayak gini ya. Ini tadi berarti kelihatan di sini. ini XP. XP itu maksudnya code expire nya. IAT ini artinya create add kan kalau lebih gitu kan. Nah ini. Ini. Itu. Ini juga tanggal-tanggal juga. Terus identity itu yang tadi dibuat di sini nih. Identity nah di sini. Nah dari sini. Dari sini kelihatan berarti identity yang seharusnya itu 2. Di JWT. Nah ini JWT kalau dibedah kayak gini nih. Nah terus. Sebenernya. JWT. JWT itu gimana sih cara verifikasinya. Nah ini belakangnya ini. Belakangnya ini itu. Hmax 256 gitu kan. Nah ini buat nge verifikasi si JWT itu udah ditemper atau belum. Udah dirubah-rubah atau belum gitu kan. Nah kalau misalkan hash verification nya. Ini dari. Dia ngeliat dari. Dari yang belakang sih ini nih. Dari yang ketiga. Kalau misalkan. Hashingnya sesuai dia bakal nolak. Tapi beda lagi kalau misalkan ada kelemahan. Ada kelemahan misalkan non-algoritm gitu di library nya. Dia nerima gitu. Nah itu. Cash nya di. Yang bagian ketiga di kosongin aja. Dia udah nerima juga gitu kan. Itu yang bikin masalah gitu kan. JWT. Ya JWT yang. Pokoknya gak ngebedahnya kayak gini. Yang bikin masalah tuh. Library nya yang sering bikin masalah. Oke lanjut lagi. Ini. Kalau Pak Seto. Pak Seto. Pak Seto gue. Gue sukanya. Dia bisa nge-encrypt. Nge-encrypt keseluruhan payload nya. Dia juga Pak Seto. Pak Seto itu dipropos di Defcon 2018 ini. Di mana Defcon itu adalah. Defense conference. Itu. Defense conference di. Kalau gak salah di. Las Vegas deh. Nah itu dia itu ada. Ada lomba hacking juga. Ada security conference juga. Gue langsung ke arsitektur nya. Nah ini tadi bahas JWT juga tadi. Ini si. I. A. I. I. A. A. Aset kok. Nah ini singkatannya ini. Platform agnostik. Security token. I. 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 Nah terus si Paseto sendiri dia ada dua tipenya ada lokal sama publik lokal itu artinya keseluruhannya diencrypt pokoknya orang luar nggak boleh lihat isi payloadnya kalau publik bisa ngelihat terus ada prokonstrukturnya version, purpose, payload, footer terus payloadnya itu diencrypt kalau untuk yang lokal kalau lokal pake Symmetry Authenticate Encryption yang kalau publik itu pake Asymmetry ini kriptografinya pake apa aja ini S256 ini yang lokal ini contohnya video lokal terus ini udah diencrypt terus belakangnya pokoknya buat verifikasi ini S256 jadi ada kuncinya buat ngebukanya sedangkan kalau publiknya itu ya itu base nempat ini coba nih yang publik publik kalau nggak salah base nempatnya terima kasih nah ini jadi full ini nah ini payloadnya keliatan ada full disini tuh itu yang publik lebih gitu sih yang pas seto terus nah RCI, RCI tadi udah dijelasin intinya remote code execution karena karena nggak nge-trust pickle data atau nge-unserialize data di proses gitu aja ini kasus nyata gitu terus broken authentication ini yang tadi udah dijelasin JWT non-algoritm ini karena library-nya ini terus JWT RS256 ke HS256 JWT using weak secret tadi udah digelasin tuh digambarin strukturnya kayak gini JWT tuh ini algoritmanya ini payloadnya ini signature-nya terus ini algoritmanya buat eh ini codingan buat nge-attack si JWT kalau misalkan si library-nya lemah ini contohnya pakai soal CTF nah ini RS256 KS256 misalkan ada backend developer dia itu RS awalnya RS256 dirubah KS256 artinya apa? jadi dia itu umumnya itu simetrik eh maaf maaf yang asimetrik itu untuk nge-encrypt itu pakai public key kan untuk nge-deckrypt pakai private key nah kalau misalkan di library-nya ada kelemahan dia itu bisa bisa nge-swoosh itu berdasarkan berdasarkan ini payloadnya si JWT ini payloadnya si JWT ini kan ada ALG HS256 artinya HS256 nah misalkan kalau kalau di temper ini RS256 gitu kan nah kalau misalkan library-nya ada kelemahan dia bakal nerima aja gitu kan kalau terima aja dan dan si public key itu public key itu kan kadang-kadang bisa didapetin gitu kan bisa didapetin dengan mudah nah si public itu jadi secret-nya si JWT HS256 itu yang attack-nya yang RS ke HS nah itu JWT weak-secret yang tadi itu yang password-nya si JWT cuma secret-secret 123 superman atau apa gitu pokoknya yang super yang gampang-gampang ditebak itu itu bisa di-crack kayak gini nah ini prevent broken authentication nah ini kalau yang yang itu ini kan sebenarnya intinya karena karena library sih cuma yang di Defcon itu dia nyaranin untuk pakai pasetok kayak ini puncul contohnya tadi kayak gini yang pasetok terus yang pasetok itu kurang lebih gini json ada secret key di-encrypt jadi payload terus kalau asimeternya kayak gini cross-site scripting kalau cross-site scripting itu ketika dapat menginjekkan malicious javascript ke halaman website ada ada tiga ya storage reflect sama dom-based kalau storage itu contohnya di halaman search misalkan misalkan ngasih misalkan ada halaman pencarian anda mencari misalkan gua nyari sesuatu nih di search engine misalkan atau atau gak ada web yang ada fitur searchnya biasanya ada parameter di di get data gitu kan namanya misalkan search gitu anda mencari nah terus datanya itu ngambil dari parameter get data itu ditampilin gitu aja gitu tanpa di parsing nah itu bahaya nah ini dampak XSS terjadinya kebocoran data udah-udah pasti seseorang dapat mengakses halaman yang dilindungi tanpa login sama sekali dengan mencuri cookie ini skenario nya kayak gini attacker masukin malicious script jadi di database itu udah ada di database yang fullen itu udah ada payloadnya si attacker terus pas si victim ngeakses server yang vulnerable dia itu bakal ngasih data ke attacker secara gak sadar itu lebih gitu ini nge-reflect yang nge-reflect itu si si attacker itu harus ngasih linknya dulu CSRF CSRF contohnya tadi di change password gua udah jelasin tadi di codingan nah ini ya tadi udah dijelasin juga mungkin kurang lebih itu sih ada pertanyaan halo halo iya pak iya yang mau pertanyaan silahkan oh iya ini ada yang mau tanya dari kalau maksudnya webduf itu gimana ya mas kalau webduf nah kalau webduf itu gua baru belajar juga tentang webduf itu jadi intinya si webduf itu ada semacam semacam ada dia itu ada kalau gak salah di microsoft ishttpd ya nah di microsoft ishttpd itu kalau misalkan metodenya itu gak gak di itu gak di control itu dia bisa bisa nge-upload webshell nah cara ngetesnya biasanya pake ini ini daftest namanya daftest daftest minurl kalau gak salah daftest minurl terus websitenya ini biasanya kalo misalkan main hack the box nih bisa bisa itu bisa keliatan sih webduf tuh kayak gimana jadi sebenernya intinya karena karena dia itu nge-allow metode yang yang bahaya contohnya kayak put copy delete terus apalagi ya profile nah itu dari situ itu bisa nge-operasikan file dan bisa nge-upload shell nah yang kedua apakah mungkin back to reverse shell itu include dengan pot of profile yang kita upload di backend misalnya ya mungkin banget itu mungkin mungkin banget ya back to reverse shell include dengan foto profile nah itu gini deh coba nih si par jpg oh iya mas maaf share screen share screennya oh iya nah ini nih nah ini contohnya ada par ini ya par package as image nah ini tuh baru ketemu juga di black hat 2018 ini is possible to obtain RCE from part image part package nah tapi yang bikin masalah adalah si misalnya jadi si par itu dia itu harus untuk nge-triggernya contohnya kayak LFI SSRF gitu kan nah itu baru bisa RCE nya nah jadi mungkin banget tuh pertama si par itu kan kayak gini nih strukturnya nah intinya itu adalah si si par nya itu kan kita bikin file par terus di atasnya itu ditaruh image jpg sedangkan si jpg itu sedangkan si ini kebanyakan file-file itu file untuk validasi misalkan misalkan untuk validasi image nya itu bener atau enggak biasanya kan gate image size nya nah si gate image size itu ya itu cuma cuma ngecek ini tuh jpg nya bener apa gak sih oh ini beneran gambar gitu oh yaudah dilewat tapi gak dilihat ini dibawahnya ada sesuatu apa enggak gitu kan nah kita kan bisa bisa aja masukin dibawahnya masukin sesuatu itu ada backdoor reversal jadi gak masalah gitu kan jadi maksudnya bisa jadi bahaya kan gitu kan bisa bypass ini jpg header size itu contohnya kayak contohnya kayak pakai LFI LFI terus SSRF buat nge-trigger si par ini oh iya selain itu bisa aja tadi kasusnya masalah upload itu ya oh iya untuk upload itu bisa aja masalah image image validation misalkan validasi nya harusnya image nya yang di-upload cuma jpg kan ini gua liat lagi nih image nah ini contohnya kayak image tragic nah ini contohnya kayak image tragic juga di-upload juga di-upload juga untuk image juga nah jadi si image image tragic itu sebenernya apa sih itu itu bugnya image gitu kan nah jadi ciri-ciri web yang pakai image itu gimana lihat aja web yang kalau misalkan kita upload foto profile atau apa dia itu udah resize-resize segala macem pasti pakai image gitu nah ini bisa sampai ke RCI juga gitu dan ini waktu itu ada ada orang yang nemuin bug ini di di e-commerce besar sekaligus kalau gak salah toko hijau toko merah sama toko toko seribuan itu itu pokoknya tigaan itu langsung kaya dia tuh dapet bug itu ada pertanyaan lagi? yang mau raja silahkan yang mau raja silahkan berarti gak semua reverse yang include dengan image itu bisa dapet ya sebenernya tergantung tergantung ini logic webnya juga gitu kan jadi sebenernya untuk upload itu untuk upload image itu faktornya itu beda-beda gitu maksudnya faktor itu cara attack ya cara nyerangnya itu bisa beda-beda pertama bisa aja si backend itu pakai image nah pakai image coba di nge-upload image cell itu nah kalau misalkan kalau misalkan gagal coba pakai par nah terus kalau pakai par itu harus ada yang nge-triggernya nge-triggernya harus ada LFI, RFI nah kalau yang yang terakhir itu coba misalkan katanya dan rimanya cuma JPG tapi coba aja upload PHP upload PHP bisa apa enggak kalau misalkan bisa udah langsung RCI itu selama lebih gitu sih jadi banyak kemungkinannya itu buat buat bypass buat bypass haman upload validation sih ada lain lagi attack faktor yang paling umum di Indo apa nih mas apa masih SQL tergantung itu pertama-tama attack faktornya itu emang masih banyak yang web developer yang yang masih masih belum tahu tentang SQL ya itu SQL masih masih populer lah yang pas itu pertama SQL yang kedua itu selain SQL web upload biasanya web developer tuh masih kurang nge-upload masih bisa kurang validasi upload file mana yang aman mana yang enggak kan bisa aja dia itu dari upload file diproses ke iMagic terus juga selain itu iDoor nah ini kalau misalkan misalkan itu nyari di e-commerce yang besar biasanya SQL SQL injection sama file upload vulnerability udah agak jarang sih tapi yang seringnya itu iDoor itu yang berlokon akses control misalkan requestnya requestnya misalkan user ID nya tadinya satu di otak katanya jadi 2, 3, 4, 5, 6 nah itu muncul data yang lain itu biasanya masih masih sering banget itu pokoknya attack faktornya banyak kalau mau pen test dicoba aja semuanya kemungkinannya banyak pokoknya itu misal yang dari Roy misalkan kalau server kita di attack apakah si si attacker sadar kalau ada honeypot di servernya ya kalau untuk honeypot itu kalau untuk honeypot itu kalau nggak salah setau 2 dia itu kalau misalkan misalkan si honeypot itu ngedetect attacker itu dia itu langsung diblok udah langsung nggak bisa masuk lagi contohnya kayak yang bad boot protection itu pakai honeypot ini kan banyak teknologi waf atau antivirus pakai AI ya nah kalau attacker pakai AI seberapa bahaya dan udah ada yang pakai atau belum ya kalau untuk attacking pakai AI saya belum belum ngepelajarin sih ya gitu itu mah kalau misalkan kalian kalau main kayak meta exploit dia sekali-sekali main meta exploit tuh MSF Venom tuh nah jadi MSF Venom itu dia bisa nge-generate payload nge-generate payload di encode di-encrypt sama dia berkali-kali sampai nge-bypass si antivirus gitu kan jadi bisa jadi walaupun udah ada AI-nya udah ada masih mungkin juga buat bypass cobain aja main MSF Venom meta exploit ya kalau MSF Venom itu itu gun jadi dia itu pertama ada fungsi encode jadi kalau nggak salah ada yang ada fungsinya kalau nggak salah si kata gane atau apa itu pokoknya ada fungsi-fungsinya pertama itu yang kedua kita bisa nge-ngisipin ngisipin di executable file lain ada ada itu ada e-booknya deh kalau nggak salah namanya lupa deh gue jadi intinya dia itu pertama si encode-nya di double berkali-kali sampai dia itu nggak ngedetek kurang lebih gitu lah terus juga untuk bypass firewall reversal ya nah untuk reversal itu pertama-tama untuk bypass firewallnya caranya kayak gini nih rata-rata kalau misalkan kalau win firewall itu nge-check nih kayak gini ini nge-request ke firewall yang aneh-aneh eh maksudnya nge-request ke port yang aneh-aneh apa nggak nih misalkan reversal nggak nge-request ke ke itu ke port 1000 nih nah ini port 1000 kan kayaknya aneh kan gitu nah itu caranya biar nggak aneh itu si reversalnya itu di-listen aja di port 80 nah itu kalau port 80 rata-rata firewall itu nggak curiga soalnya port 80 di ibaratin kayak si klien itu ngebuka web biasa padahal itu ngirimin reversal itu salah satu ngakalin si firewall itu buat nge-bypass reversal itu lebih gitu sih selain pakai cloudflare dari sisi coding atau internal antisipasi di dos kalau untuk antisipasi di dos contohnya kalau mau pakai linux itu contohnya pakai ini port sentry deh udah pernah pakai atau belum jadi port sentry itu nih kalau misalkan tahap pen testing itu pertama-tama orang tuh harus tahu harus tahu ini dulu harus tahu struktur portnya yang open apa aja nah jadi kalau misalkan kita masang port sentry di server kita nih jadi orang udah nge-scan port saja udah langsung di-block itu sama port sentry itu jadi udah termasuk mencegah lah yang aneh-aneh kayak gitu ada teknik baru kalau nggak salah jadi si software gonta ganti habitnya jadi AF nggak bisa ngedetect mulu itu kejadian pas di jaman ransom ransom yang mana ini tuh yang wanna cry atau yang apa tuh oh yang wanna cry itu dia pakai pake exploit namanya ms17 010 deh security automatic testing tuh kayak gimana gambarannya scriptnya apakah sama kayak DevSecOps kalau untuk tools gitu untuk testing otomatis misalkan untuk testing nge-backend atau apa ini contohnya ada sih ini SonarCube itu buat white box testing nah ini tuh jadi si SonarCube itu kurang lebih ini caranya gini source code-nya si SonarCube itu dia nge-analisis source code-nya kita nih ini bakal ada kemungkinan vulnerabilities apa enggak kalau misalkan ada kemungkinan vulnerabilities dia bakal nge-alert gitu nah tapi kan ada aja gitu yang bakal bypass gitu kan nah jadi kita harus nge-validasi juga ini bener apa enggak gitu bugnya kadang suka ada yang false positif kan salah satunya SonarCube buat buat ini yang source code review ini pakai SonarCube biasanya tools buat tampilin notif di HP kalau ada error web itu misalkan login gagal 10 kali oh gitu itu maksud itu berarti kurang lebih harus ngoding sendiri sih itu bener kalau anggap aja webnya bikin sendiri nih tinggal di atur aja kalau misalkan loginnya gagal loginnya gagal 10 kali kita bikin bot sendiri aja misalkan bot lain atau bot WhatsApp gitu nah bot WhatsAppnya itu disuruh ngirim ke itu ke nomor kita gitu kan tinggal kayak gitu aja biasanya modding sendiri itu ya pakai bot telegram bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketika lalu ini